Pemirsa antrian di rumah sakit lonjakan kasus COVID-19 saat ini juga mengakibatkan antrian di tempat pemakaman umum khusus COVID-19. Salah satunya di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Dalam sehari, jenazah yang dimakamkan rata-rata mencapai 30 hingga 50 orang. Petugas pemakaman pun mulai kelelahan dan jatuh sakit menghadapi situasi tersebut. Antrian puluhan mobil jenazah dan ambulans ini terjadi di TPU Cikadut, salah satu TPU khusus COVID-19 di Bandung, Jawa Barat. Mobil jenazah dari sejumlah rumah sakit ini harus antre masuk area pemakaman karena akses jalan yang sempit menuju lokasi makam. Area parkir di lokasi dekat pemakaman hanya mampu menampung 5 hingga 6 mobil. Sementara akses masuk mobil jenazah juga terkendala karena banyaknya kendaraan pribadi yang ikut masuk ke sekitar lokasi. Menurut koordinator petugas pemakaman TPU Cikadut, dalam sebulan terakhir, setiap harinya sekitar 30 hingga 50 jenazah dimakamkan di TPU ini. Akibatnya banyak petugas yang kelelahan bahkan jatuh sakit. Untuk saat ini, rekan-rekan kami juga banyak yang kecapean, jatuh sakit. Jadi untuk yang pikul, untuk yang gali, sekarang dibantu lagi oleh masyarakat sekitar makam. Dan malam ini juga kebetulan kami sudah memakamkan kurang lebih 28 jenazah. Para petugas pemakaman berharap Pemkot Bandung bisa menambah penerangan di area pemakaman untuk memudahkan petugas memakamkan jenazah di malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana, Finkran, Ainyus, melaporkan.